Intro Oke selamat malam guys selamat berkumpul bersama keluarga Seperti biasanya saya akan menyanyikan berita-berita bola sepak Hanya untuk kalian semuanya Namun sebelum lanjut Baiknya kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Like dan share dan berikan komentarnya ya guys Prestasi kurang memberangsakan pasukan sang kenari Menjadi perbincangan hangat peminat hijau kuning guys Walaupun ketika ini GDFC berada di tangga teratas Liga Super Itu masih belum cukup untuk memuaskan hati penyokong sang kenari Satu catatan di laman sosial facebook resmi gedadarul laman FC Seorang melihat pemain itu memakai baju nomor 5 Siapa ke dia guys sebagai senjata rahasia pasukan Dia adalah Alan Robinson dikatakan boleh membantu pertahanan sang kenari ketika ini Sebagai impor pertahanan GDFC Alan Robinson akan dapat membantu pertahanan hijau kuning Agar tidak mudah dipolosi lawan guys Pemain pertahanan kelahiran Afrika Selatan itu guys Menjaringkan gol dalam Liga Pola Sepak Filipina musim lalu Serta menjadi ketua pasukan United City FC Peminat sang kenari ingin mengemas pasukan ini dengan lebih aktif lagi guys Dalam mengumpul mata untuk mendahului papan pendahulu Nomor 5 dalam kesebelasan utama bukan Dia dibawa masuk dari pasukan simpanan Itu menarik tetapi sebagai pemain pertahanan itu bukan salahnya Harapnya juga ada kemas kini di bagian penyerang Kita perlu mengimport kuantiti yang banyak dari Liga Utama dan Sub Kita boleh tukarkan kepada Selangor, GDT, Terengganu, Pulau Pinang Dan PDRM dan lain-lain Kata seorang penyokong guys Pasukan sang kenari kini berada di tangga kelima Liga Super 2023 Dengan 19 mata daripada 10 pelawanan Dan akan menerima kunjungan pasukan Pantai Timur Kelantan FC Pada 19 Mei di Stadium Sultan Darul Aman Oke guys itu saja untuk kali ini ya Jangan lupa subscribe, like, dan share atau berikan komentarnya Terima kasih Salam Mamayo Bola